Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Fidir adalah salah satu dari Nabi-Nabi Allah yang keberadaannya masih misterius Menurut sebagian ulama, Nabi Fidir masih hidup hingga saat ini Beliau adalah seorang Nabi, bukan Rasul Sehingga beliau tidak memiliki umat Namun kita wajib mengimaninya Karena jumlah Nabi itu sangat banyak Ada 124.000 Nabi Namun yang wajib diketahui hanya 25 lebih saja Nama aslinya adalah Balya bin Malkan Beliau dijuluki sebagai Fidir Yang artinya hijau Karena setiap tempat yang disinggahi oleh Nabi Fidir Seketika tempat itu akan berubah menjadi subur dan muhijau Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sohih Bukhari Kisah Nabi Fidir Sangat erat hubungannya dengan kisah Nabi Musa Alayhimassalatu wassalam Diruahidkan oleh Ubay bin Kaab Beliau menceritakan Rasulullah SAW pernah bersabda Pada suatu hari Nabi Musa pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel Maka ada di antara mereka yang bertanya Wahai Musa Siapakah orang yang paling berhilmu di dunia ini Nabi Musa menjawab Saya Maka Allah SWT menegurnya Karena Nabi Musa tidak memiliki pengetahuan tentang masalah ini Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada Musa Wahai Musa Sesungguhnya aku mempunyai seorang hamba yang ada di pertemuan antara dua lautan Dan ia lebih berilmu daripadamu Nabi Musa bertanya Wahai Tuhanku Bagaimana caranya aku bisa menemuinya Maka dikatakan kepada Musa Bawalah bekal ikan di dalam wadah bersamamu Jika kamu kehilangan ikan itu Maka disanalah orang itu berada Dalam satu riwayat Ikan itu sudah digoreng oleh Nabi Musa sebelumnya Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa ini Juga dimuat dalam Al-Quran Surat Al-Gahfi ayat 60-82 Kemudian Nabi Musa mengambil ikan tersebut Lalu memasukkannya ke dalam keranjang Setelah itu Nabi Musa berangkat Ditemani dengan seorang muridnya yang bernama Yusha bin Nun Nabi Musa berkata kepada muridnya Aku tidak akan berhenti berjalan Sebelum sampai pertemuan dua laut Atau aku akan berjalan terus sampai bertahun-tahun Nabi Musa adalah Nabi yang semangatnya sangat besar Untuk mencari ilmu Meskipun dia seorang Nabi Tapi dia selalu haus akan ilmu pengetahuan Kemudian Tibalah keduanya di sebuah batu besar Keduanya bermaksud untuk beristilahat sejenak Di atas batu tersebut Namun keduanya justru malah tertidur Sementara Ikan yang ada di dalam keranjang Hidup lagi Dan mulai meloncat-loncat Hingga akhirnya keluar dan terjatuh Kelautan Yusha bin Nun sangat heran melihat kejadian itu Sementara itu Nabi Musa masih tertidur Ketika Nabi Musa terbangun Muridnya lupa mengabarkan kepadanya Tentang keberadaan ikan tersebut Keduanya justru melanjutkan perjalanan Keesokan harinya Nabi Musa berkata kepada muridnya Bawalah kemari makanan kita Sesungguhnya kita telah merasa letih Karena perjalanan kita ini Kemudian muridnya menjawab Wahai Nabi Musa Taukah engkau Ketika kita mencari tempat berlindung Di batu tadi Sesungguhnya aku lupa Bercerita tentang ikan itu Tidak ada yang membuat aku lupa Kecuali setan Dan ikan itu mengambil jalannya ke laut Dengan cara yang sangat aneh Nabi Musa berkata Itulah tempat yang kita cari Akhirnya Keduanya menyusuri jejak mereka semula Hingga sampai lagi di batu besar Tiba-tiba Di sana mereka bertemu Dengan seorang pria Yang memakai penutup kepala Lalu mereka bertemu Dengan seorang hamba Di antara hamba-hamba kami Yang telah kami berikan kepadanya Rahmat dari sisi kami Dan yang telah kami ajarkan Kepadanya Ilmu dari sisi kami Ikhwatal Iman Rahimakmullah Ayat ini menunjukkan bahwa Ilmu itu ada dua macam Ada ilmu yang dicari Dengan usaha keras Dan ada juga Ilmu Allah Yang dikaruniakan pada Hamba-hamba pilihan Yang disebut dengan Ilmu Latuni Nabi Musa pun mengucap salam Dan dijawab oleh pria tersebut Yang mana pria tersebut Dikenal sebagai Khidir Nabi Musa lalu memperkenalkan diri Aku adalah Musa Ditanya oleh Nabi Khidir Apakah kamu Musa Nabinya Bani Israel Nabi Musa menjawab Benar Aku menemuimu Agar engkau mengajariku Sebuah ilmu Kemudian Nabi Musa meminta izin Untuk mendampingi Dan mengikuti Nabi Khidir Namun Keinginannya itu Diragukan oleh Nabi Khidir Nabi Khidir berkata Sesungguhnya Kamu sekali-kali Tidak akan sanggup sabar Bersamaku Karena aku Memiliki ilmu Allah Yang telah diajarkan Kepadaku Namun Tidak engkau ketahui Begitu pula Engkau memiliki ilmu Allah Yang telah diajarkan Kepadamu Tapi aku Tidak mengetahuinya Nabi Musa pun Meyakinkan Nabi Khidir Satajiduni Insya'allahu Sobirah Wala A'si Laka Amroh Insya'Allah Engkau akan mendapati aku Sebagai orang yang sabar Dan aku Tidak akan menentangmu Dalam satu urusan pun Lihatlah adab Seorang Nabi Kita Diberintahkan Untuk mengucapkan Insya'Allah Pada Setiap Kejadian Yang akan datang Lalu Nabi Khidir Memberi persyaratan Kepada Nabi Musa Agar Tidak bertanya Apa-apa Kepadanya Sampai dirinya Menjelaskan Semua alasan Dibalik Apa yang Dia lakukan Berjalanlah Nabi Musa Dan Nabi Khidir Menyusuri pantai Saat ingin Menyeberangi Pantai yang lain Keduanya Mendapati kapal kecil Yang tengah Mengungkut Para penumpai Para awak kapal Telah mengenali Nabi Khidir Mereka pun Membawa Nabi Khidir Dan Nabi Musa Menuju Pantai yang dituju Tanpa Minta imbalan Apapun Di saat demikian Keduanya Melihat seekor burung Yang hinggap Di pinggir kapal Lalu Sang burung Meminum sedikit Air laut Dengan paruhnya Nabi Khidir Berkata kepada Nabi Musa Demi Allah Ilmuku Dan ilmunu Di sisi Allah Hanyalah Seperti air laut Yang diminum Burung itu Dengan paruhnya Saat keduanya Di dalam kapal Nabi Musa Merasa heran Luar biasa Ketika melihat Nabi Khidir Melubangi kapal tersebut Dengan melepas Salah satu Papannya Dan kapal itu Bocor Sebelumnya Nabi Khidir Sudah mengatakan Pada Nabi Musa Bahwa Ia tidak mungkin Bersabar Ketika melihat Tingkah laku Nabi Khidir Yang berbeda Dengan syariat Nabi Musa Nabi Musa Nabi Musa pun Lupa dengan janjinya Dalam pikirannya Setiap kerusakan Di muka bumi Adalah kejahatan Dan kejahatan Itu lebih berat lagi Ketika dilakukan Kepada orang-orang Yang telah Berbuat baik Kepada kita Nabi Musa Lantas bertanya Mengapa engkau Melubangi perahu itu Yang akibatnya Akan menenggelamkan Penumpangnya Sesungguhnya Engkau telah Berbuat satu Kesalahan besar Nabi Khidir Mengingatkan Nabi Musa Akan janjinya Bukankah Aku telah berkata Sesungguhnya Engkau Sekali-kali Tidak akan sabar Bersama Dengan aku Pertanyaan Nabi Musa Yang pertama Dilakukan Karena lupa Keduanya pun Melanjutkan Perjalanan Namun Nabi Musa Kembali Melihat keanehan Yang dilakukan Oleh Nabi Khidir Saat Nabi Khidir Mengambil Seorang anak kecil Yang sedang Nujuh-nujuhnya Dan aktif Bermain Kemudian Nabi Khidir Menidurkannya Anak itu Lalu disembeli Oleh Nabi Khidir Melihat Kejadian itu Lagi-lagi Nabi Musa Tidak mampu Untuk bersabar Ia Kembali Mengingkari Janjinya Mengapa Engkau Membunuh Jiwa Yang bersih Padahal Dia tidak Pernah Membunuh Orang Sesungguhnya Engkau Telah Melakukan Suatu Yang Mungkar Nabi Khidir Pun Melentarkan Teguran Kedua Untuk Nabi Musa Bukankah Aku Telah Berkata Sesungguhnya Engkau Sekali-kali Tidak Akan Mampu Bersabar Bersamaku Nabi Musa Mengakui Kesalahan Yang Dilakukan Ia Meminta Kesempatan Yang Ketiga Dan Berjanji Jika Kembali Bertanya Sesuatu Dirinya Berhak Untuk Berpisah Dan Ditinggalkan Nabi Khidir Mereka Pun Melanjutkan Perjalanan Sampai Di Suatu Kampung Yang Penduduknya Itu Kikir Mereka Berdua Mencari Orang-orang Yang Berkenan Untuk Menjamu Mereka Namun Lebih Musa Tidak Mendapati Seorang Pun Yang Mau Menjamu Mereka Meski Demikian Nabi Khidir Tetap Membantu Mereka Ketika Melihat Sebuah Dinding Rumah Di Kampung Tersebut Yang Nyaris Roboh Nabi Khidir Memperbaikinya Sendiri Lagi-lagi Menurut Nabi Musa Ini Adalah Perkara Yang Aneh Mereka 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 Adalah Kaum Yang Kikir Dan Tidak Mau Menjamu Mereka Namun Nabi Khidir Mau Memperbaiki Dinding Rumahnya Tanpa Mendapatkan Imbalan Apapun Seketika Nabi Musa Bertanya Kepada Nabi Khidir Mengapa Kau Mau Memperbaiki Rumah Para Penduduk Kampung Itu Tanpa Imbalan Sedikit Pun Padahal Dari Mereka Tidak Ada Yang Menyambut Dan Seandainya Nabi Musa Bersabar Dalam Mendampingi Nabi Khidir Tentu Nabi Musa Akan Mendapatkan Banyak Keajaiban Dan Rahasia Yang Dialaminya Sebelum Mereka Berpisah Nabi Khidir Menjelaskan Rahasia Rahasia Di balik Semua Yang Telah Dilakukan Adapun Perahu Itu Adalah Milik Orang Miskin Yang Bekerja Di Laut Maka Aku Bermaksud Untuk Membuat Perahu Itu Cacat Karena Di hadapan Mereka Ada Seorang Raja Yang Wolim Yang Merampas Setiap Perahu Yang Masih Terlihat Bagus Adapun Anak Yang Aku Bunuh Itu Kedua Orang Tuanya Mumin Dan Kami Khawatir Kalau Dia Akan Memaksa Kedua Orang Tuanya Untuk Turhaka Dan Berbuat Kufur Maka Tuhan 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 Menghendaki Agar Keduanya Mencapai Usia Dewasa Dan Mengeluarkan Simpanannya Itu Sebagai Rahmat Dari Tuhan Dan Aku Tidak Melakukannya Berdasarkan Kemauanku Sendiri Ikhwat Al-Iman Rahimah Allah Dari Kisah Nabi Musa Dan Nabi Fidir Ini Banyak Sekali Pelajaran Berharga Yang Bisa Kita Renungkan Diantaranya Tentang Kesabaran Dan Adab Mencari Ilmu Wallahu A'lam Bishawab